Paman, Bibi sangat khawatir tentang operasi Paman. Mungkin itu sebabnya dia lupa untuk memberitahu kami tentang keluarga itu. Tolong Paman, jangan marahi Bibi. Paman, jaga kesehatan Paman ya. Dalam beberapa hari ini kami akan mendapatkan tanggal operasi. Puja! Puja, taksi sudah datang. Ayo kita pergi. Maafkan aku, Nanaren. Aku tidak bisa membantumu. Kau pergi tanpa mendapat jawaban. Tidak, Tuhan. Aku pergi dengan sebuah jawaban. Aku akan kembali dengan Tuhanku. Iya, Tuhan. Aku menemukan Tuhan. Dan aku merasakan kehadirannya. Keputusanmu baik sekali. Puja merawatku dengan baik. Dia berjuang untuk keluarga ku. Dan tidak egois sama sekali. Bagaimana Tuhan tidak menyayangi seorang gadis seperti Puja ini? Apapun yang kau katakan di luar pemahamanku, tapi aku tahu satu hal yang pasti. Kau tidak akan pernah melakukan kesalahan. Salam hangat dari keluarga kami, Nanaren. Doaku yang terbaik untukmu. Tuhan, selama ini aku telah membuat kesalahan dengan keluarga ini. Aku sungguh minta maaf. Untuk itulah, aku akan pergi sekarang. Puja. Naren adalah orang yang baik. Sudah menjadi sifatnya yang baik. Bahwa dia merasakan kehadiran Tuhan dalam diri seorang teman. Dari sedikit yang aku tahu, Kitab Suci menyatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat atau merasakan kehadiran Tuhan di dalam manusia. Untuk membuktikan kalau Naren salah, guru dapat menggunakan fakta ini. Dan yang aku takutkan adalah Naren akan kehilangan tantangan ini. Aku beritahu di mana orang dapat menemukan Tuhan dan aku akan melakukannya dalam tujuh hari. Tapi bagaimana kalau kau tidak punya jawaban setelah tujuh hari? Apapun yang kau katakan, aku akan menerimanya. Paman, dokumen untuk pengunduran diri Paman sudah siap. Terima kasih telah menonton! Kau pasti akan berada dalam masalah besar. Aku harus bagaimana? Temanku, rencanaku sedang berada dalam tahap akhir. Hari ini, Haris harus menyerahkan segalanya. Dan Rahul akan menjadi Direktur Pengelola Baru Perusahaan. Tetapi terserahmu untuk memastikan kami memanfaatkan Rahul. Untuk saat ini, kau harus fokus untuk menghentikan Naren dan Puja. Aku akan memberitahumu dengan tepat. Bagaimana kau menghentikan mereka? Aku akan menghubungimu lagi nanti. Karena saat ini, aku sedang menyaksikan pemandangan yang tidak biasa. Anda adalah seorang guru dan seorang guru berkorban demi orang lain. Tapi kenapa Anda mencoba mengambil semua dari suamiku dan juga anakku? Sebenarnya apa yang ingin Anda buktikan? Aku ingin. Aku ingin membuktikan bahwa semua pernyataanmu adalah salah. Sangat arogan kau telah mengatakan bahwa kau dan keluargamu percaya pada Dewa Krishna. Dan kau hanya akan menyembah dia, tidak yang lain. Tapi aku rasa itu tidak benar. Masih belum terlambat, aku masih bisa menyelamatkan putera dan suamimu. Tapi dengan satu syarat. Aku ingin sekali kau menundukkan kepalamu di depanku hari ini juga. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati